Nah, ini menarik nih. Coba deh, kamu lakukan satu kali sehari hal ini. Pasti ada perbedaan. Yuk kita bahas. Selamat datang hari yang indah. Terima kasih. Halo teman-teman, apa kabar? Ada saya kembali, Aryan Surya, sahabat baik kamu dari Pagar Kehidupan. Emang benar ya? Ada hal yang selalu Pagar Kehidupan berikan itu selalu unik. Termasuk yang satu ini. Ada satu hal yang setiap orang belum tentu setuju, tapi kamu kalau merenung dengan pikiran yang mendalam, harusnya sih percaya bahwa ini benar. Gimana nggak benar coba? Sekarang coba kita pikir yuk. Pernah nggak kamu ngeliat orang yang dia nih udah capek-capek jadi orang yang mohon maaf hemat banget? Rapi banget hidupnya. Tapi kok selalu kalah? Sama temannya atau orang-orang di sekitarnya yang mohon maaf terkesan foia-foya atau boros. Nah, ini lanjutan ya. Lanjutan dari video yang sempat fenomenal di Pagar Kehidupan yang bercerita kenapa sih kok orang yang boros itu makin kaya sementara orang yang hemat itu terkesan semakin susah hidupnya. Kali ini kita akan bahas sekaligus praktekan hal yang tidak biasa. Ini loh penjelasannya. Ini lucu nih. Teman-teman, saya langsung kasih tau ya. Ada satu hal unik yang setiap orang tuh pura-pura nggak tau padahal ini benar. Kamu tau nggak apa? Betul sekali. Diri kamu itu sebenarnya pusing tapi nggak mau ngaku. Saya ulangi. Diri kamu, iya, dirimu yang merupakan sahabat saya di Pagar Kehidupan, diri kamu tuh lagi pusing lagi. Tapi nggak mau ngaku. Betul nggak? Jujur deh. Pusing kan? Kok Mas Arjen bisa tau? Ya gimana nggak pusing? Kok tiba-tiba video ini bisa ada di beranda kamu dan saya selalu bilang Tuhan itu tidak pernah salah ngasih rejeki. Video ini termasuk rejeki buat kamu loh. Jadi saya tebak ya, sepertinya belakangan ini hidup kamu penuh dengan kepusingan tapi berpura-pura tegar alias tidak mau ngaku bahwa aku sebenarnya pusing mas. Bener? Selamat ya. Selamat menikmati kepusingan kamu. Saya punya obatnya. Pusing yang diderita kamu ini itu bukan pusing kayak orang sakit. Bukan. Pusingnya itu justru mikirin saya ini kok kenapa begini banget sih? Saya ini mau bawa hidup saya kemana ya mas? Kok saya gini-gini aja ya? Kenapa sih kok dia hidupnya lebih oke daripada aku? Lebih bahagia daripada diriku mas? Padahal aku sudah jadi orang baik loh. Padahal aku sudah banyak sekali melakukan hal-hal yang menurut keyakinan saya harus dilakukan gitu loh. Tapi kenapa ya? Kok saya selalu kalah dan terkesan salah terus dibandingkan mereka tuh? Orang-orang yang mohon maaf mas. Perlakunya bisa dibilang nggak lebih baik dari saya gitu. Itu kan yang kamu pusingin? Sekarang saya langsung bocorin aja ya. Ini cuma buat kamu. Ini bener. Teman-teman. Dunia itu akan selalu berpihak kepada orang yang bahagia. Titik. Saya ulangi. Nanti saya jelasin nih penjelasan ilmiahnya ya. Tapi kamu harus ingat dulu. Faktanya, kenyataannya coba lihat di kiri kanan depan belakang kamu. Dunia ini, semesta ini akan selalu berpihak kepada orang yang bahagia. Betul atau betul? Iya kan? Ketika ada orang yang bahagia itu hidupnya kayaknya makin bahagia aja tuh orang. Tapi ketika ada orang yang memilih untuk tidak bahagia coba deh apakah hidupnya tiba-tiba jadi bahagia? Bisa jadi dia lama-lama bahagia ya. Tapi ada prosesnya dan itu lama. Atau jangan-jangan mohon maaf. Itu pernah dialami kamu ya? Pernah gak sih diri kamu dalam keadaan terpuruk? Dalam keadaan gelap banget gitu ya? Udah gak tahu mau ngapain sampai akhirnya ya kamu saking gelapnya kehidupan berpikir untuk yaudah deh saya kayaknya mau pergi aja dari hidup ini dari dunia ini. Pernah kayak gitu? Ketika kamu memikirkan hal itu ada gak kebahagiaan? Gak ada. Tapi coba lihat teman kamu tuh yang dia selalu bahagia terkesan dia mungkin foya-foya mulu ya boros mulu ya ada aja gitu kelakuan yang menurut kamu kok dia gitu sih? Tapi rejekinya ada aja gak dia? Saya tanya rejeki itu orang yang menurut kamu foya-foya dan memilih untuk bahagia terus ada aja gak? Ada aja ya entah dari kiri dari kanan dari depan dari belakang kok bisa? Kok bisa begitu ya mas? Jawabannya karena memang semesta ini diciptakan sama Tuhan untuk berpihak kepada orang yang memilih untuk bahagia. Ingat kalimat saya memilih untuk bahagia. Itu loh bahagia itu pilihan teman-teman bukan takdir. Saya ulangi bahagia itu adalah pilihan kita sendiri pilihan kamu sendiri loh bukan takdir. Nah sekarang coba saya mau nanya kenapa menurut kamu bahagia itu susah? Saya tebak ya menurut diri kamu bahagia itu susah karena selama ini dirimu berpendapat bahwa bahagia itu takdir mas. Betul apa betul? Bener gak? Nah sekarang bagaimana mungkin diri kita bisa bahagia diri kamu bisa bahagia nih sebagai sahabat saya kalau berpikir bahagia itu takdir. Padahal bukan. bahagia itu pilihan dan ini loh yang saya ingin coba kamu lakukan satu kali sehari aja. Apa itu mas? Saya ingin kamu satu kali satu hari aja minimal berfoya-foya titik. Saya ulangin dulu saya ingin kamu sebagai sahabat pagar kehidupan coba deh mulai saat ini satu hari satu kali minimal foya-foya. nah kalau dipotong sampai sini tersesat nih wah mas berarti mas Aryan mengajarkan saya untuk ngabis-ngabisin duit mas Aryan ngajarin saya untuk melupakan apa yang namanya ajaran dari agama wah mas Aryan begini gak sebentar-sebentar ya sebelum diri kamu berpikir terlalu jauh saya perjelas dulu saya mau tanya sama kamu foya-foya itu dosa gak sih? jawab dalam hati saya mau tanya jawab dong foya-foya dosa gak? dosa gak foya-foya? gak dosa yang dosa itu bermaksiat sekarang sih mau tanya apakah berfoya-foya itu harus selalu bermaksiat? nah saya gak menyuruh kamu bermaksiat saya menyuruh kamu berfoya-foya bahasa lainnya saya mau kamu happy dong hey satu kali satu hari aja lakukan hal yang bikin kamu happy jangan merengut mulu jangan mikirin masa lalu mulu jangan takut sama masa depan terus bener gak? coba sekarang saya tebak lagi diri kamu nih kalau gak mikirin masa lalu terus pasti mikirin hal-hal takut dengan masa depan nanti ada apa ya bener gak? betul gak? nah gimana mau happy coba? sekarang ayo dong coba lihat handphone kamu deh di handphone kamu ini kan pasti ada game ada permainan coba kamu download permainan apapun deh di handphone kamu ini yang bikin kamu happy gitu loh main game main game itu kan gak dosa gak melanggar hukum apapun bikin diri kamu happy dengan hal apapun yang bisa bikin kamu happy contohnya yang paling seterhana main video game main game di handphone kamu gak suka main game? oke buka youtube kemudian kamu cari lagu yang kamu suka kamu karaokean di tempat yang sepi kalau kamu malu ya sebelum ke kantor nih sebelum ke kantor sebelum kerja sebelum mungkin masak gitu ya sebelum ke kampus ayo coba saya tantang kamu berani gak di kamar sebelum pergi karaokean dulu nyanyi lagu yang kamu suka cari lagu apapun itu misalnya aduh mas saya itu suka banget dengan Sheila on 7 mas album pertamanya keren-keren oke kamu nyanyi itu lagu sebelum kamu beraktifitas happy gak? happy mas lakukan dong gratis kan apalagi coba yang bikin kamu happy saya ini happy mas kalau saya ya nonton sih saya itu orangnya suka nonton mas tapi gak ada temen nonton sendiri itu gak haram hukumnya nonton lah sana malu amat sih iya juga ya mas apalagi perempuan nih sukanya ngapain aduh kalau saya mas sukanya jalan-jalan ke mall walaupun gak beli baju mas sukanya keliling-keliling liat baju liat perhiasan beli maka agak yaudah itu bikin kamu happy gak? bikin happy lakukan lakukan apapun yang bikin kamu happy lakukan satu kali sehari itu loh yang bikin rezeki kamu seizin Tuhan membaik kenapa? nah sekarang saya akan kasih penjelasan ilmiahnya khusus buat kamu aja nih yang nonton video ini sampai habis gini penjelasan ilmiahnya ketika kita happy ketika kamu happy teman-teman diri kamu ini akan memandang dunia dengan pandangan yang indah-indah saya ulangi sadar gak ketika kamu happy ketika kita happy bahagia apa yang kita pandang akan hidup nih adalah hal yang bahagia-bahagia semua yang bahasa gampangnya tuh gini deh ketika kita happy yang keliatan tuh hal-hal yang bikin kita happy doang iya gak? tiba-tiba keliatan sudut pandang-sudut pandang yang entah kenapa kalau kita gak happy tuh gak keliatan begitu kita happy kok kayaknya keliatan makanan yang enak-enak ya mas begitu kita happy kok kita ngeliat kayaknya cowok ganteng cewek cantik gitu ya mas ya begitu kita happy kok tiba-tiba saya gak sengaja nekrol kucing lucu di sosial media begitu saya happy mas kok tiba-tiba muncul ide gitu yang positif yang bikin saya makin happy kenapa bisa begitu karena semua bergantung dari kacamata hidup kita yang namanya sudut pandang woy hidup itu sama bagi setiap orang yang bikin beda kacamata kita doang lagi jadi kalau kita bahagia kacamata yang kita pakai tuh kacamata kebahagiaan otomatis yang kita lihat yang bikin happy makin happy gak? makin happy gak kalau yang kita lihat yang happy-happy? makin happy itu loh yang menurut saya kamu harus lakukan ketika kamu happy hal-hal yang bikin kamu happy makin banyak masuk ke hidup kamu saya ulangi ya ini boleh diuji ketika diri kamu happy hal-hal yang semakin bikin diri kamu bahagia atau happy itu makin banyak yang masuk ke dalam hidup kamu jadi pertanyaannya itu bukan bagaimana ya cara memecahkan masalah hidup kamu bukan pertanyaannya adalah bagaimana ya caranya saya mau untuk bahagia di hari ini saya ulangi pertanyaannya itu kamu perbaiki dulu tuh di kepala dari yang tadi pertanyaannya gimana ya caranya supaya saya memecahkan masalah ini stop diganti menjadi sebuah pertanyaan sederhana bagaimana ya caranya supaya saya di hari ini mau untuk bahagia ingat bahagia itu pilihan atau taklir jawab taklir atau pilihan pilihan berarti kamu bisa gak hari ini detik ini selepas nonton video ini kamu memilih untuk bahagia bisa tidak jawab bisa bisa kamu bisa untuk bahagia untuk mengundang nasib baik kamu sendiri oke nah sekarang gini saya kasih ide kalau kamu menonton video ini di malam hari atau sore hari gitu ya saya punya tips untuk kamu menikmati kehidupan kamu dengan cara yang happy malam-malam nih coba kamu buka youtube kamu dengerin lagu-lagu yang betul-betul bikin kamu happy mau tau gak lagu yang paling bikin kamu happy itu lagu yang paling sering kamu dengerin waktu kamu kecil bukan lagu anak-anak loh ya bukan tapi lagu-lagu yang kamu tuh udah lama gak dengerin tapi kamu suka cari di youtube pasti ada nah kamu dengerin deh setiap malam terus kamu nyanyiin lagu itu happy happy lakukan itu setiap malam simple kan kamu akan tertidur dengan perasaan bahagia dan bangunnya pun lebih happy boleh dicoba nah bagaimana kalau kamu mendengarkan atau menonton video ini di pagi hari atau di siang hari gampang kamu tanyakan diri kamu sendiri sebuah pertanyaan sederhana apa itu mas hari ini apa ya yang saya lakukan untuk membuat diriku bahagia nah atau bahasa gampangnya gini tanyain ke diri sendiri hari ini saya mau bahagia dengan cara apa ya saya mau melakukan apa ya hari ini coba ketika kamu menanyakan hal itu otak langsung ngasih ide entah tiba-tiba kamu disuruh nyobain makanan ini entah tiba-tiba kamu disuruh menghubungi si A, C, B, C entah mungkin kamu disuruh sekedar masuk ke situs website yang kamu tahu disitu banyak hal-hal yang kamu suka atau bisa jadi juga malah diri kamu sama otak kamu disuruh untuk tidur karena selama ini kamu kurang tidur apapun yang bikin kamu happy lakukan dan satu lagi pesan saya di bagian akhir ini penting orang-orang yang bikin kamu toksik akan selamanya ada di sekitarmu kamu bisa kamu bisa bahagia dengan cara untuk memilih mengabaikan mereka gak usah cari alasan untuk tidak bahagia dengan cara menyalahkan mereka mereka itu akan selalu ada di sekitar saya pun banyak orang-orang kayak mereka tapi sekali lagi bahagia itu pilihan kamu sendiri bukan takdir yuk pilih untuk bahagia dengan tegas menolak orang-orang aneh dalam hidup kamu dan pilih hal apa ya yang bisa bikin kamu bahagia yang mau kamu lakukan di hari ini bahagiamu tanggung jawab kamu sendiri bukan tanggung jawab mereka yang dulu pernah menyakitimu oke masih ada saya Aryan Surya sahabat baik kamu selalu dari pagar kehidupan tetap keep the spirit keep sharing and keep loving bye-bye selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati